Intro Halo halo selamat siang selamat bergabung di wrap up Peristiwa kecelakaan yang melewaskan Vanessa Angel dan suaminya sangat membekas ya Pasti menimbulkan trauma terutama para korban Syukurnya kondisi Gala dan Siska sudah membaik serta telah pulang ke Jakarta Putra mendiang Vanessa Angel dan Febri Andriansyah Gala Sky Andriansyah akan dirawat bersama oleh kedua pihak keluarga Gala bakal diasuh sama keluarga kita Keluarga dari Febri Jadi semua aku, adikku, abangku, papaku semua masih membantu Dan teman-temannya juga pasti membantu-bantu Teman-temannya, 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 itu semua pasti membantu Secara doa, materi, dan lain-lain Sementara pengasuh Gala, Siska Lorenza juga telah tiba di Jakarta Tapi masih trauma Ia juga mengalami patah tulang dan kerusakan pada gigi Pihak keluarga sangat berhati-hati dan enggan menyinggung peristiwa naas yang terjadi pada kamis lalu Karena trauma psikis yang dialami Siska Peristiwa kecelakaan adalah pengalaman menyakitkan yang menyebabkan masalah fisik dan trauma psikologis Sebagian besar orang yang kami wawancarai setuju Kalau kecelakaan kerap membayangi dan berdampak negatif pada mereka Ada kenawan-kenawan yang lainnya nih Jadi dia itu pernah terlibat kecelakaan hebat Nah kejadiannya waktu itu sahabatnya yang nyetir Yang meninggal dunia sementara Dia yang persis duduk di kursi penumpang Justru yang selamat Sangat sedih sampai sekarang Bahkan kayak menghindari keramaian Pasti kalau untuk saya pribadi Saya seperti yang mbak bilang Tidak percaya diri Itu pasti Oh kecelakaan pernah itu jadinya takut gitu Terus kayak gemeteran Jadi takut kemana-mana Kita belum tahu saja trauma yang dialami gala Karena ia belum bisa bicara Trauma itu bahaya loh Bisa menyebabkan gangguan pada hidup seseorang Dan jika terjadi pada anak Bisa berdampak di masa depan Emosi negatif yang kerap timbul di diri korban Bisa berpengaruh pada kehidupan sosial mereka Dan harus ditangani dengan tepat Agar tidak terus berlanjut Apabila trauma tidak dituntaskan Atau tidak diatasi dengan lebih baik Bisa mengakibatkan adanya PTSD Post Traumatic Stress Disorder Dimana hal ini akan berakibat Kepada gangguan yang lebih serius lagi Tapi dampak psikologis akibat kecelakaan berbeda-beda Tergantung kekuatan dalam diri korban Kemampuan pengelolaan emosi pribadi Hingga dukungan dari orang-orang sekitar Nah, dukungan dari orang sekitar ini yang sangat diperlukan Bagaimana caranya? Nih contohnya Selalu berbicara positif dan mengajak untuk selalu berpikir positif Orang terdekat juga sebaiknya memastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi Contohnya apa? Ya, tempat tinggal yang nyaman, makanan, dan pakaian yang layak Serta memfasilitasi kebutuhan konseling dengan ahli untuk mempercepat pemulihan Tim Liputan CNN Indonesia